Pas dimandiin, terus di make up-in, dikasih blast on Terakhir kamu liat, bagaimana nih janasahnya? Saya liat ceri repa, karena saya blast on-in Nah, bisa jadi kan? Tapi api Lia Amalia, itu petugas rumah duka Darmais Petugas rumah duka Darmais, nah Ini ada hubungannya sama kasus hubang Ada beberapa persamaan yang pertama persamaan ya Bapak Yosef ini suami dari ibu tuti Dan ayah dah kandung dari Amelia Suami? Dari ibu tuti Dan ayah Dari Amelia Wah, itu punya istri muda Waduh Hubungannya antara kasus hubang ini dan juga pihak Myrna ini Tunggu saksinya Myrna biar jadiin contoh kayak Danu Pacaran noto, belakang nangis BNN gak ada niat mau dicek tuh dia Tiga hari sebelumnya itu pun dia sudah datang Polisi bakal ngecek lagi suami Myrna dan ayah Myrna gara-gara kasus hubang terungkap Kok bisa gitu? Bener gak sih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go Apa kabar kalian semua-semua kalian? Baik-baik aja Masih update tentang kasus Jessica Wongso Myrna dan juga Pak Pak Edi Cacing dong Siapa lagi? Wah, nah jadi kabarnya guys Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Kan dicek kembali ke polisian Kenapa? Gara-gara ada kasus hubang Kalian tau gak kasus hubang ya? Let's Go udah pernah bahas nih Tapi dulu banget Jadi kasus hubang ini Ceritanya tentang ibu tuti dan juga Amelia Dimana ayah Eh, dimana ayah lagi Dimana ibu dan anak ini meninggal dunia Dua tahun kasusnya Bingung mencari pelakunya Setelah dua tahun Eh, ternyata pelakunya ayah sendiri guys Ayah kandung dan juga suami sendiri gitu Mentan suami maksudnya Nah, aduh Gara-gara seperti ini Ini kok kebetulan banget Dua tahun dicari Ternyata orang terdekat Apakah kasus Myrna Tujuh tahun juga Ternyata orang terdekat Seperti dugaan netizen? Aduh Oke guys Kita bahas dulu yang pertama ya Nah, pertama yang Let's Go mau bahas nih Tentang Aduh, apa dulu ya guys ya Tentang ini aja deh Tentang Amelia Nah, kita sekarang udah tau gak Siapa Amelia sebenarnya Nah, dari ya Kita lihat ya Ini ya, Amelia ini Saya lihat diberkati Karena ada saksi namanya Amelia Amelia Itu ke BAP-nya dibacakan Dan dia itu kalau gak salah Sebagai dokter atau sebagai staff di rumah sakit Dokter atau staff di rumah sakit Pada saat dia melihat mayat Mirna Itu mukanya cherry red Cherry red Tapi ada satu saksi Yang mau nyatakan bahwa Tapi tidak dijadikan saksi Ternyata ya Dari rumah sakit Abdi Waluyo Kalau saya tidak salah Yaitu namanya Amelia Saya gak tau itu siapa Sebetulnya Tapi dia yang mengaku Melihat itu Jenazahnya Merah Dan tapi Tidak dijadikan saksi Hanya di BAP Menurut Anda? Iya, semakin mereka bicara banyak Semakin terbongkar semua ini Semakin Bicara banyak Semakin terbongkar Amelia ini Bukan dokter Bukan dokter guys Dia itu adalah orang yang memiliki Memendikan jenazah Memendikan jenazah Ada berita caranya Lantas Memendikan mayat Tidak dihadirkan Kalau itu betul-betul merah Kenapa mereka tidak hadirkan? Itu kebutuhan mereka Oh, benar Ada apa Saksi ini tidak dihadirkan? Nah, itu salah satu pernyataan Oto nih Ini kalau saksi ini sangat menguntungkan Bagi pihak Jessica Eh, pihak Mirna pada zaman dahulu Kenapa gak dihadirkan? Dia yang melihat Cherry Red Katanya dokter atau staff rumah sakit Ternyata orang yang Memandikan Mayat guys Nah, mungkin MUA ya MUA jenazah gitu Nah, jadi Orang Kristen Setau let's go Sebelum meninggal itu Di Makeupin Ada yang dikasih jazz Pokoknya di Dibagusin lah gitu Siapa tau ini adalah orang yang make up Jadi Pas dimandiin Terus Di make upin Dikasih blush on Terakhir kamu lihat Bagaimana nih jenazahnya? Saya lihat Cherry Red pak Karena saya blush onin Nah, bisa jadi Selain ini Selain ini ada lagi nih Ada lagi nih Ternyata Pak Sandy ini Juga pernah menyebutkan Lia Amalia Di tahun 2016 Nih nih Dengar ya Ini ya Omongannya Profesor Eddie Dengar ya Bap Dokter Amalia Dokter Amalia Dokter Amalia Mereksa itu Dengatakan bahwa Memang bukannya Dan anda Perlihatkan juga Itu saya tidak melihat Ada data Bap Lia Amalia Itu petugas rumah duka Darmais Petugas rumah duka Darmais Nah Petugas Rumah Duka Dharma East Oke, ini yang membuat penonton atau pihak Safe Jessica ya Memborbardir habis Profesor Eddy Nah, ini salah satu omongan dari Profesor Eddy dan juga suami Mirna ya Tiga hari sebelumnya itu, dia sudah datang Oh, jadi tanggal 5-nya Jessica masih di Singapur Masih nge-chat Mirna, gue di Singapur nih, ayo kita ke Jakarta Aduh, Profesor Eddy Mungkin nggak jelas membaca BAP di pada waktu itu ya Kecematannya bulat kota sih Kecematannya kan nggak jelas ya, bulat sama kota Jadi pas baca BAP juga kurang jelas gitu Bagaimana nih dokter Eddy, Profesor Eddy maksudnya Aduh, Amelia ternyata bukan dokter Memandikan mayat, aduh-duh-duh-duh-duh-duh Nah, oke Ini ada hubungannya sama kasus Subang Kenapa seperti itu? Nah, kita dengerin aja kasus Subang ya Kalian pokoknya dengerin di kasus Subang nih Ini pasti kalian connect Lalu itu kasih singkat sedikit ya Jadi di kasus Subang itu ada Ibu Tuti sama Amelia Ini meninggal dunia di dalam mobil Alphard Nah, 2 tahun dicari siapa pembunuhnya Ternyata pembunuhnya adalah suami sendiri Nah, kenapa dia bisa membunuh anak istrinya? Hmm, oke Dengar ya? Nih Drama Pak Yosep tantangnya gemeteran Sebelum jadi tersangka Dan sekarang adalah wawancara dari anak kandung Pak Yosep alias kakak dari Amelia yang meninggal dunia Dengerin wawancaranya Ini Yoris beserta istrinya Yanti Namanya Yoris Saya turut berduka atas apa yang terjadi Saya ingin bertanya Termasuk juga keprihatinan saya Hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosep Tidak harmonis sejak kejadian ini? Iya Tidak harmonis? Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu Bapak itu suka minta uang Pak Pak punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya Bisa main golf Bisa membelikan mobil ibu Mobil mahal Enggak sih itu Jadi waktu tahi-tahi itu kan yang mengelola itu saya Bukan papa Pengelola yayasan Anda? Sama Amel sama Mama Lalu Pak Yosep? Hanya sebatas cuma mengontrol aja Mengontrol tapi dapat bagian keuntungannya? Udah di cut sama Mama Karena Papa itu boros orangnya itu Papa boros Cuma kalau misalnya Papa minta uang Sedikit untuk transport Terus untuk baju Dari Mama Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Istri mudanya? Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu Atau tinggal di tempat istri mudanya? Iya balik-balik sih Istri mudanya kan butuh uang juga Dari mana uangnya? Biasanya enggak tahu itu Menurut kepolisian Tidak ada pintu yang rusak Tidak ada pintu yang rusak? Orang yang diduga melakukan pembunuhan Sang pelaku Sang pelaku? Memiliki kunci Memiliki kunci? Saya pegang kunci rumah Bapak sih Bapak? Bapak Saya bertanya bapak tapi hanya ibu Oke jadi dari kesimpulan ini kan sudah Ada beberapa persamaan ya Pertama persamaannya Bapak Yosef ini Yang tadi jago acting itu Nah ternyata adalah Suami dari ibu tuti Suami ya Dan ayah Kandung dari Amelia Suami Dari ibu tuti Dan Ayah Dari Amelia Wah Perkaranya adalah Apa? Karena Pak Yosef ini Itu punya Istri muda Waduh Istri muda Nah dan Pemasalahan Uang Waduh Dudududududu Ini menjadi Sasaran netizen ya Kenapa? Karena Kalau dicocokologikan Nah Dua tahun ini Pak Yosef ini susah Ditemukan Sebagai pelakunya gitu Apa yang ingin Pak Yosef sampaikan Kepada pelaku pembunuhan itu Semoga Kalau dia sadar Untuk Menyerahkan diri Menyerahkan diri Buat saya Kalau tidak terungkap Masa Tetap Masa sakit Nah Menyerahkan diri Kuncinya menyerahkan diri Kenapa Pak Yosef ini Ketangkep? Nah jadi Pak Yosef ini Melakukan tindakan pembunuhan Gak cuman sendirian Dia bersama Rekan-rekan lainnya Nah disini tersangkanya ya Itu ada Danu Itu keponakan Dan sepupu korban Keponakan ya Nah Lalu ada Yosef Suami dan ayah korban Suami Dan ayah korban Nah Lalu ada Mimin Istri muda Pak Yosef Nah Ada Ari Gireksa Anak tiri Pak Yosef Abi Anak tiri Yosef Nah berarti kan Danu ini Alias keponakannya itu Setelah 2 tahun Dia menyerahkan diri ke polisian Dia bilang bahwa Pak Saya udah gak kuat lagi Saya merasa bersalah Selama 2 tahun ini Akhirnya dia menyerahkan diri Nah kenapa Sebelumnya dia gak menyerahkan diri Menurut gambar yang beredar Danu tidak menyerahkan diri Karena takut Takut dirinya dihabisi juga Sama pelaku Alias Pak Yosef Nah Dapat gak Benang merah Kenapa tiba-tiba Danu menyerahkan diri Di saat Kasus Jessica dan Mirna Sedang naik-naiknya Lu-lu-lu-lu-lu Kenapa ya Nah Karena 2 tahun Dia memendam ini Merasa bersalah gitu 2 tahun coy Kalau yang 7 tahun Mungkin masih bisa Ada sesuatu ya Nah Bagi Siapa Rangga Barista Atau Waitress Marlon Marlon Atau Amelia Kalau selama 7 tahun ini Ada rasa gunda-gulana Ini Saat yang tepat Bagi kalian Yang merasa ada kejanggalan Di Kasus Mirna terdahulu Untuk Mengungkapkan Kebenaran Kalau ada Ya kalau ada kalau nggak ada berarti memang disikap lakunya kalau ada saat inilah 7 tahun apakah kalian memendam perasaan bersalah ada yang tidak beres nah gimana menurut kalian guys karena ini dugaan aja ya karena banyak kan yang mencurigai suami dan ayah korban sampai sekarang pun suami dari Mirna Salihin itu katanya udah menikah lagi tapi tidak ada wawancaranya bahkan di tayangan Ice Cold Netflix aja tidak ada wawancara bersama suami dari Mirna ini dan juga Pak Edi ya Pak Edi ini banyak banget dicurigai netizen ini dugaan netizen kepada Pak Edi ini kalau di Subang kan Pak Yosefnya butuh uang nah jadi Pak Edi Sacing ini netizen mencurigai bahwa dia membutuhkan asuransi padahal let's go di artikel ini dia tuh nggak dapat asuransi dan juga dari kasus Subang ini kan ada istri muda nah menurut Pak Kamarudin Siman Junta kasus Jessica Wongso ini tayangan berikut ini nah ada seorang ayah yang ingin menikah tapi anaknya tidak setuju nah disitulah tiba-tiba terjadi anaknya hal yang tidak diinginkan gitu loh itu guys masa sih kalian tidak nangkep ada benang merahnya bukan benang merah ya maksudnya ada dugaan gitu nah jadi ini sangat-sangat janggal gitu guys dan juga ada dari cuplikan tayangan video ini dari Ina Popo TikTok ya izin Mbak Ina Popo let's go stitch pacaran Moto belakang nangis gengs ada yang perhatiin nggak di podcastnya si Ganteng sama Karni Ilias dia tuh sering banget kayak orang Seno anjir apa Seno? itu kira-kira dia kenapa ya BNN nggak ada niat mau di cek tuh dia itu katanya guys maksudnya apa ya kalian tolong simpulkan sendiri banyak yang mengatakan dan di komen-komen ya ada yang bilang bahwa nunggu saksinya Myrna biar jadiin contoh kayak Danu gitu karena banyak banget kabarnya netizen dugaan saksi-saksinya Myrna ini kurang gitu ada yang disembunyikan gitu terutama di ice cold ice cold gitu ya jadi menurut kalian gimana guys ada nggak sih hubungannya antara kasus Subang ini dan juga pihak Myrna ini gelagi rame-rame-nya kasus Jessica 7 tahun diungkap kembali apakah itu salah satu ketakutan Danu orang yang mengeksekusi Amelia dan juga Ibu Tuti karena aduh nanti walaupun aku sembunyiin lama-lama ketahuan juga nih siapa tau lama-lama ke depan aku nih yang di habisi sama Pak Yosep atau aku akan ada di gondol-gondol netizen nih nih karena-karena netizen lebih hebat daripada kepolisian bayangin ya kalau Danu tidak menyerahkan diri ke polisi polisi kerjanya apa guys nah ini pertanyaan let's go ya 2 tahun loh ternyata orang deket sendiri bapaknya sendiri bapak dan suami sendiri waduh 2 kata kunci tuh bapak dan suami sendiri aduh ini kalau gak Danu menyerahkan diri nih 2 tahun gak ketangkep ini pelakunya kemana aja Pak Polisi ini menyelidiki apa sih nah ini pertanyaan ya jadi kan 2 tahun itu baru ketemu pelakunya mungkin Jessica yang selama 7 tahun ini mungkin ada juga kemungkinan atau dugaan kesalahan pelaku bisa jadi buktinya Profesor Eddie aja banyak banget nih hal-hal yang dibilang tapi kita merasa tertipu kok Profesor Eddie menipu kita 3 hari sebelumnya Jessica dateng ternyata gak ada dokter Amelia ternyata bukan dokter no otopsi no case aduh gimana nih Profesor Eddie saya yang mendukung Profesor Eddie di awal dengan menyebutkan bahwa memang Jessica adalah murni pelakunya banyak ho waktu ternyata dikat penyat Profesor Eddie takut saya malu sendiri dia itu jangan bisa lesu sampaikan nih jangan lupa like komen share dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi bye